Pengamanan ASEAN GAMES 2018 di wilayah hukum Jawa Barat, Paul Dajabar menggelar apel gelar pasukan operasi Among Praga Lodaya 2018 di lapangan Gasibu, Kota Bandung, Jumat Pagi. Sebagai salah satu daerah yang ditunjuk menjadi tuan rumah ASEAN GAMES 2018, Paul Dajabar akan menggerakkan 10 ribu lebih personel gabungan untuk mengamankan ASEAN GAMES di Jawa Barat. Dalam langkah pengamanan ASEAN GAMES 2018 di wilayah hukum Jawa Barat, Paul Dajabar menggelar apel gelar pasukan operasi Among Praga Lodaya 2018 di lapangan Gasibu, Kota Bandung, Jumat Pagi. Sebagai salah satu daerah yang ditunjuk menjadi tuan rumah ASEAN GAMES 2018, Paul Dajabar akan mengerahkan 10 ribu 200 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satwa PP, dan Dinas Perhubungan untuk mengamankan ASEAN GAMES di Jawa Barat. Selain ditempatkan di sejumlah venue di Jawa Barat untuk mengamankan jalannya pertandingan, personel gabungan ini akan ditugaskan untuk mengantisipasi gangguan keamanan di luar venue, terutama dari ancaman teroris yang ingin mengacaukan kegiatan ASEAN GAMES di Indonesia. Proses pengamankan ini adalah dimulai dari perencanaan, berbagai rapat-rapat, kemudian kita bersama-sama dengan TNI, kemudian Dinas terkait, kita sudah tinjau semua venue-venue, baik mulai dari sewa kola di Pakansari, di Bukur, kemudian paragliding di Puncak, si Jalat Harupat, kemudian sepeda di Subang sampai dengan Kerabang, sudah kami cek. Yang terakhir kami ngecek di Majaleka, yaitu Kano, pertandingan Kano Salon di situ. ASEAN GAMES 2018 yang akan digelar di Indonesia akan diikuti 45 negara dan 17.145 atlet. Di Jawa Barat akan digelar 5 cabang olahraga di sejumlah daerah. Untuk menjadi tuan rumah yang baik dan membuat negara sahabat nyaman dalam menjalani kegiatan ASEAN GAMES, Poldai Jabar mengajak seluruh komponen masyarakat Jawa Barat untuk tetap menjaga sinergitas dan kondusivitas keamanan.